Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hari ini segar Segar gak? Sehat biar kena fitah minden Apunan fisiknya tetap sehat Bapak ibu ini hidupan bapak ibu adalah Masjid al-Dumam Namanya Masjid al-Ghomama Masjid al-Ghomama artinya Masjid Awan Womama itu adalah awan Kenapa sampai terjadi? Ini dinamai awan Karena pada waktu itu Madinah sedang kemarau panjang Kemarau yang sangat dahsyat Kekeringan yang melanda kota Madinah Akhirnya Rasulullah Mengadakan sholat sunat istisqa Sholat sunat minta hujan Beliau melakukannya walaupun dekat dengan Masjid Nabawi Tetapi tidak di masjid Di lapangan ini Namanya alun-alun ini Lapangan ya Untuk melakukan sholat sunat istisqa Sholat sunat minta hujan Seluruh jamaah dikumpulkan di tempat alun-alun ini Mereka bersama-sama berdoa Supaya Madinah ini mendapatkan hujan Karena kemarau sudah cukup panjang dan cukup lama Akhirnya ketika Rasulullah melakukan sholat sunat istisqa disini Dan Rasulullah berkhutbah Maka datanglah itu awan menaungi Rasulullah dan para jamaah Ya Sehingga Sejak itulah Monumen Atau peristiwa itu Dinamai dengan Masjid Goma Yang kedua Ini adalah tempat Rasulullah melakukan sholat Dua hari raya Idul fitri dan idul adha Jadi Nabi itu Kalau sholat idul fitri dan adha Dia tidak di masjid Tetapi di tengah lapang Padahal kan jarak dari alun-alun ini Ke masjid itu deket banget Cuma hanya beberapa ratus meter saja Tapi Nabi selalu Melakukan sholat sunat Dua hari raya itu Di tengah lapang Waktu itu Ketika Nabi berkhutbah disini Kemudian Sudah mulai memanas Ya kan Takut jamaah pada Bubar Akhirnya Allah kirim Apa tuh? Awan Untuk meneduhi mereka Maka disebutlah Monumen itu Atau peristiwa itu Sebagai Masjid Al-Goma Dan ternyata disini Bukan hanya Masjid Al-Goma Saja Nah di depan Bapak Ibu tuh Yang disitu Masjid kecil Itu namanya Masjid Abu Bakar Ya Di ujung sana Sebagai monumen Kalau orang kita kan Monumennya Patung begitu ya Atau Tugu Tapi disini Monumennya Masjid Apa itu Monumen bekas apa? Itu adalah bekas-bekas Ketika Rasulullah Melakukan sholat sunat Dua hari raya Dan Nabi khutbah disitu Bekas khutbah Nabi Itulah akhirnya Yang dibangun monumen Supaya Sejarahnya tidak hilang Ya Maka ada beberapa Masjid-Masjid kecil Yang ada di wilayah Masjid Nabawi ini Sebagai pertanda Bahwa disitulah tempat Nabi melakukan sholat sunat Dua hari raya Baik hari raya Idul Fitri Maupun hari raya Idul Adho Ya Terutama yang di Nabi Goma ini Sekarang dibuat Tempat Kayak ibu bapak Nabi duduk-duduk Nyantai-nyantai Kalau malam itu rame Disana Ada beberapa kuliner Nah kebetulan kemarin Bulan-marin itu Saya datang kesini Jama kita yang hotel Bentar Tiga Ini hotelnya Di belakang ini ya Abu Bakar Jadi setiap hari Malau langit sih Nah cuma kekurangannya Kalau disini Perempuan sholatnya jauh Terus juga bapak-bapak Dia harus melewati Garis imam Dia gak bisa sholat situ Gak bisa Nah kecuali di hotel Kita sana di depan Walaupun bapak-bapak terlambat Udah takdir terakhir Pasti bisa sholat Karena ada di belakang Sholat imam Tapi kalau disini Gak bisa sholat disitu Karena dia ada di depan imam Gitu ya Nah ini keuntungan Kalau Apa Di sini semua Perhotelan semua Kayak bitang 3 Wapun bitang 5 Ya Pasti bisa Sekarang jam Pak Yang ini Melakukan Di belakang disini Biasanya ibadah Hotel-hotel haji disini semua Terakhir sama haji ya Terponji Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal-Mu'minina wal-mu'minat Al-Ahya'i minhum wal-amwal Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan Wa anta khairul munzilin Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan Wa anta khairul munzilin Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan Wa anta khairul munzilin Rabbana hablana min azwajina Wa durriyatina kurratayun Wa ja'alna lil mutakina imama Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adabanna Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alam Sebentar pengumuman ya Yang pertama khusus buat bapak-bapak Nanti sebelum asar Pantau di grup ya Nanti saya share Jam berapa kita berangkat dari medjik Menuju ke tempat sholat Sudah berpakaian biru Supaya nanti lebih enak ketika kita masuk ke rautah Kemudian selalu beruduk Karena nanti di rautah itu Yang bapak-bapak lakukan adalah Sholat-sholat tahiyyid muqsid saja Karena sholatnya habis asar Kalau nanti enak tadi Waktunya pagi bisa duha Kalau bapak-bapak gak bisa habis asar Dengan sholat Kecuali sholat-sholat tahiyyid muqsid Ketika masuk Setelah itu berdoa Baik doa pribadi Maupun doa nanti kita sama-sama Kita dikasih waktu 30 menit Dinyalang rautah Gunakan sebaik-baik Kemudian yang kedua Bapak-bapak dan ibu sekalian Besok jadwal Biarah kita keluar Besok Nanti saya share juga di grup Jadwalnya Abis sholat subuh Nanti malam kita kiamu lahir ya Bapak-bapak dan ibu ibu Seperti biasa Nanti saya share juga jadwalnya Jumlah kita kumpul di lobby Untuk yang mulai berjamaah Kebetulan saya sudah punya lapak tersendiri Nah ibu ibu juga sudah punya lapak tersendiri Nanti kalau yang terlambat Besok-besok disitu dah Sholatnya ya Abis itu sholat subuh Sholat subuh langsung Balik ke hotel Untuk sholat Sudah siap-siap untuk melakukan ziarah Berhudu Ya berhudu Karena nanti kita akan datang ke mesjid Yang pertama kali nabi bangun Maksudkan nabi datang ke kota magi Mesjid Kuba Orang yang datang ke mesjid Kuba Salahnya satu kali kumpul Makanya kita Adalikan masjid berhudu Besok insya Allah pagi-pagi Insya Allah nanti ziarah itu dari pagi-pagi Kemudian pulang di Jalan Johor Johor pulang Kita akan ke Kuba Kemudian ke Jabat Uhud Kemudian juga ke Kebun Kurma Ya Kalau mau belanja silahkan Gak apa-apa Buat duitnya Tapi memang saya kasih tau Mahal Bisa 2-3 kali lipat harganya dari Toko yang di samping hotel kita Nah tapi untuk membawa ke belakang Belanja aja Walaupun sedikit Ya terserah Apa korma sepuluh Coklat sepuluh Apa aja Silahkan ya Susu ontah udah gak ada Susu ontah insya Allah Mudah-mudahan Belusahnya kan kita ke Jabat Magnet Ya Nah maksudnya kayak pabrik Quran Nah katanya di Jabat Magnet ada ontah Oke Minum lagi Minum lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih